Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Pisan Aptics untuk mendapatkan input-input terbaru seputar perkembangan situasi di dunia kripto karansi Jadi bagi teman-teman yang hari ini bermain di dunia kripto karansi baik Anda berprofesi sebagai seorang trader maupun sebagai seorang investor saya mengundang Anda untuk hadir mampir nongkrong-nongkrong sambil ngopi dan disini kita bisa ngobrol-ngobrol lewat kolom komentar yang ada di semua video jadi silakan teman-teman yang ingin mengupdate info-info terbaru mampir ke warung Kopi Kripto Tarakan Pisan Aptics Jadi teman-teman untuk hari ini kita akan update informasi tentang PANetwork ini ada sebuah berita dari okanews.com tentang perkembangan ekosistem PANetwork yang ada di Indonesia kalau kita lihat disini PANetwork Indonesia ini telah mengadakan pertemuan dengan beberapa etching dan beberapa dealer mobil serta beberapa pengusaha besar di Jakarta pada Sabtu 8 Mei 2023 jadi kita akan lihat teman-teman langsung ke artikelnya jadi artikel ini kalau kita lihat dari tulisan disini ini mengambil tujukan informasi dari sebuah akun Twitter yang bernama P-Universe jadi P-Universe ini memiliki follower sekitar 242 ribu ini memberitakan tentang perkembangan ekosistem PANetwork yang ada di seluruh dunia teman-teman jadi kalau kita melihat dari tulisan ini PANetwork Indonesia telah mengadakan pertemuan antara ekching dengan mengundang dealer mobil dan beberapa pengusaha besar di Jakarta pada Sabtu 8 Mei 2023 pertemuan ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep PANetwork dan potensi penggunaannya dalam dunia bisnis jadi pertemuan ini dihadiri juga oleh beberapa dealer mobil besar dan pengusaha dari berbagai sektor termasuk perhotelan, kemudian makanan dan minuman serta teknologi acara ini juga dihadiri oleh beberapa tim pinan dari PANetwork Indonesia yang memberikan presentasi dan menjelaskan konsep PANetwork serta potensi bisnis yang dapat diperoleh melalui jaringan tersebut jadi dalam presentasinya teman-teman ini manajemen PANetwork Indonesia menjelaskan tentang teknologi blockchain dan keadaan cryptocurrency serta bagaimana PANetwork dapat memberikan solusi untuk masalah keamanan dan privasi dalam transaksi digital mereka juga menjelaskan bagaimana penambangan Pcoin bekerja dan manfaat potensial yang dapat diperoleh dari kegiatan penambangan tersebut manajemen PANetwork Indonesia juga menjelaskan tentang strategi pengembangan jaringan di Indonesia dan memperkenalkan beberapa produk dan layanan yang tersedia di dalam jaringan blockchain dan ekosistem PANetwork termasuk juga memperkenalkan fitur tentang pertukaran aset digital dan program referral yang berada di dalam jaringan blockchain dan ekosistem dari PANetwork jadi setelah presentasi dealer mobil dan pengusaha besar yang menghadiri pertemuan ini juga mendapatkan kesempatan untuk langsung berdiskusi dengan manajemen PANetwork Indonesia dan bertukar pandangan tentang potensi penggunaan PANetwork di dalam bisnis mereka beberapa dealer mobil kalau kita lihat dari artikel ini teman-teman ini menyatakan minat mereka untuk menggunakan PANetwork sebagai sarana pembayaran dan menjalankan program loyalitas pelanggan sedangkan pengusaha di sektor makanan dan minuman tertarik untuk memanfaatkan jaringan untuk mengembangkan program hadiah dan penjualan jadi pertemuan di antara ekching atau di antara para pionir ini diharapkan membuka peluang baru bagi dealer mobil dan pengusaha besar untuk memanfaatkan teknologi blockchain dan cryptocurrency dalam bisnis mereka dan juga membuka peluang kerjasama dengan PANetwork Indonesia jadi teman-teman kalau kita lihat dalam kesimpulannya pertemuan antara beberapa pionir atau banyak pionir disini kalau kita lihat dari pertemuan ini dengan para pimpinan PANetwork yang ada di Indonesia dengan para dealer mobil dan pengusaha besar ini merupakan acara yang sukses dalam memperkenalkan konsep PANetwork dan potensi penggunaannya di dalam dunia bisnis dengan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor ini PANetwork Indonesia dapat memperluas jangkauannya dan membuka peluang baru bagi para pionir di Indonesia ini juga akan menjadi dorongan besar bagi ekosistem jaringan PANetwork yang dikembangkan oleh komunitas PANetwork di Indonesia jadi bagi para pelopor atau para pionir masihkah Anda antusias dan loyal terhadap PANetwork apakah Anda percaya bahwa PANetwork adalah proyek jangka panjang yang suatu saat akan menghasilkan keuntungan finansial yang luar biasa jadi saya harap kita teman-teman tetap berjuang bersama Dr. Nicholas Kokalis dalam mengembangkan ekosistem PANetwork untuk teman-teman yang hari ini belum KYC atau yang mengalami pending KYC saya harap kita bersabar jadi itu semua akan otomatis by system seperti janji dari core team yang menyatakan bahwa tidak akan ada pionir yang ditinggalkan di belakang jadi semua akan ada waktunya untuk mendapatkan giliran KYC kemudian juga bagi yang sudah KYC kita harus semangat tetap klik petir yang ada di handphone kita masing-masing karena tidak ada siapapun yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan sesuatu yang kita kira tidak berharga bisa jadi di masa depan akan menjadi sesuatu yang sangat mahal seperti fenomena belakangan ini ada sebuah coin meme sebuah coin yang menurut saya developernya secara jujur menyatakan bahwa coin itu tidak berharga tetapi ternyata coin yang bernama coin PP itu dalam hitungan 1-2 minggu harganya meledak mencapai 900% jadi demikian untuk update informasi ini teman-teman semoga bermanfaat bagi kita para pionir sekian dari saya salam petir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati